KELURAHAN DADIMULIA Kelurahan Dadimulia dengan luas wilayah 287 hektare memiliki jumlah penduduk laki-laki 6.043 jiwa dan perempuan 5.450 jiwa serta jumlah kepala keluarga atau kakak 3.312 yang berdasarkan jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Dadimulia tersebar di 40 RT Kelurahan Dadimulia memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut Sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kelurahan Sidodadi Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bugis atau Kelurahan Jawa Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sungai Pinangluar atau Kelurahan Bandara Visi Kelurahan Dadimulia yaitu Terwujudnya pelayanan prima di Kelurahan Dadimulia yang sejahtera, partisipatif, berwawasan lingkungan, dan layak anak Misi Kelurahan Dadimulia yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik Serta efektivitas dan efisiensi pelayanan 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui ekonomi kreatif 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan perempuan 4. Meningkatkan kinerja pembangunan yang berbasis pada masyarakat dan berwawasan lingkungan 5. Menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak dan remaja Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK di lingkungan masyarakat merupakan salah satu ikon bergeraknya civil society dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan menjadi lebih terasakan efektivitasnya dengan adanya kader-kader yang menjangkau sampai di tingkat desa atau kelurahan Gerakan PKK dengan 10 program pokok bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam mencapai kesejahteraan keluarga Kegiatan pemberdayaan yang mendukung program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga atau KKBPK dan kesehatan yang terkait dengan 10 program PKK telah dilakukan secara nyata dan mendapat pengakuan yang luas Untuk meningkatkan pencapaian target dari indikator kegiatan PKK Bangga Kencana Kesehatan maka dilaksanakan suatu upaya percepatan melalui gerakan bersama yang disebut Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan dengan ruang lingkup kegiatannya meliputi Terima kasih telah menonton! Selalu di hati, selalu di hati Yes, 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 action! 1. Memfasilitasi pembentukan dasa Wisma, pemantauan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dasa Wisma melalui kegiatan pencatatan, penyuluhan, dan penggerakan serta pengumpulan data kesehatan Kegiatan pembuatan EcoBrick di kelompok dasa Wisma dengan memanfaatkan botol-botol air mineral dan sampah-sampah plastik menjadi rangkaian kursi dan meja Kegiatan ini juga kami sosialisasikan ke sekolah-sekolah untuk mengurangi sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai ekonomis Melakukan pendataan dan pembinaan pos Yandu dengan kegiatannya yang terintegrasi dalam layanan sosial dasar terpadu Kotak kasih sayang ini kami tempatkan di ruang pelayanan di mana siapapun boleh mengisi dengan sukarela dan dana yang ada kami hitung setiap satu minggu Dana tersebut kami gunakan untuk kegiatan kemasyarakatan Salah satu UPPKS Binaan Kelurahan Danimulia yang maju sangat pesat dan transformasi menjadi sebuah galeri yang berisi kerajinan manik dan sudah terjual ke negara tetangga Terima kasih telah menonton! 2. Program Bangga Kencana dengan kegiatan Kegiatan program Bangga Kencana meliputi kerjasama pendidikan kependudukan peningkatan dan pembinaan kesetaraan berkabih peningkatan kualitas kesehatan reproduksi pembinaan keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga peningkatan advokasi dan KIE penguatan kemitraan dan penyiapan data dan informasi kampung keluarga berencana atau KB meliputi pembinaan kampung KB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rumah Dataku adalah rumah atau tempat yang dipungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di tingkat mikro mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis data yang bersumber dari, oleh, dan masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan di kampung KB dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Terima kasih telah menonton! 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 Gerakan wajib belajar yang secara serentak di 40 RT dari jam 18.00 sampai 21.00. Kegiatan mengumpulkan minyak jelanta dari warga, kemudian dijual dan hasil uangnya disedekahkan ke masjid. Selanjutnya akan dilakukan pembinaan oleh dinas terkait atau akademisi untuk pengolahan limbah menjadi produk yang bermanfaat. Sebuah kegiatan Kampung KB Gatra Kencana, di mana pada hari Minggu jam 15.00 sampai 17.00 sesuai jadwal, dibuat bekerjasama dengan Radio Gembira Raya Jaya dan poktan-poktan yang ada di Kelurahan Dadi Mulia, melakukan talkshow melalui radio, menyampaikan delapan fungsi keluarga dan program-program Kampung KB. Membagikan seribu pisis masker hasil kreasi oleh ibu-ibu kader PKK, Dasa Wisma, dan Kampung KB. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LPM, RT, dan pengurus Kampung KB, melalui kegiatan Dasa Wisma, UPPKS, dan PI Karmaja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keringku dengan sempurna, bersih kedua tanganku 3. Bidang Kesehatan dengan Kegiatan Lingkungan bersih dan sehat melalui pemantauan kesehatan rumah dan lingkungannya Pemeliharaan jamban, penggunaan air bersih, pembuangan air limbah melalui saluran pembuangan air limbah Pemilahan dan pengolahan sampah, pemberantasan sarang nyamuk satu minggu sekali Membiasakan keluarga untuk menerapkan perilaku higienis dan sanitasi Serta pembentukan dan atau pengembangan kader dan kelompok kerja bidang kesehatan lingkungan Pengendalian penyakit melalui pengendalian penyakit bersumber binatang Pengendalian penyakit menular langsung, imunisasi, gizi, kesehatan ibu dan anak Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Serta perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga Unsur-unsur tersebut dapat terwujud dengan melibatkan peran serta aktif anggota keluarga dan masyarakat Melalui penyuluhan dan pemanfaatan kegiatan yang sudah ada Seperti gerakan Jumat bersih dan budaya bersih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! KADER memantau tumbuh kembang bayi, balita dan lansia dengan mendatangi rumah ke rumah dengan membawa timbangan badan dan alat ukur badan PKK juga memberikan timbangan badan digital dan thermogan kepada semua posyandu di wilayah Dadi Mulia Kegiatan pijat bayi dan balita gratis ditujukan untuk anggota posyandu yang bekerjasama dengan bidan praktek swasta di wilayah Kelurahan Dadi Mulia Sebagai bentuk reward kepada anggota posyandu yang sudah setia hadir setiap bulan ke posyandu Diterapkan Sekota Samarinda dengan website? Sipesut.samarindakota.go.id Terintegrasi dengan aplikasi Sipesut atau Sistem Informasi Penyelenggara Statistik Sektoral Universal Terintegrasi dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda Dengan kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana dan Kesatuan Tahun 2020 Mari kita tingkatkan kepedulian dalam adaptasi baru dengan tingkatkan 4M Saya sangat apresiasi kegiatan kampung keluarga berkualitas dengan 8 fungsi keluarganya Dan pada masa pandemi COVID-19 ini masih giat melaksanakan kegiatan dan kunjungan kader ke rumah-rumah untuk memantau tumbuh kembang badita Berencana itu keren Dua anak lebih sehat dan syat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Camat Samarinda Ulu Muhammad Fahmi Isas MSI Dalam rangka menyiapkan lomba PKK Bangga Kencana dan Kesehatan Tahun 2020 Yang lokusnya adalah Kampung KB Gatera Kencana, Kelurahan, Dadi, Mulia, Kecamatan Samarinda Ulu Saya yakin dan percaya ini persiapan yang matang Dan bantuan dan partisipasi masyarakat juga cukup tinggi untuk pelaksanaan ini Sehingga kita dengan sendirinya mengharapkan agar kita menjadi yang terbaik di tingkat nasional Saya ada dua pantun dalam kesempatan ini Yang pertama, di sana gunung, di sini gunung Berjalan kaki, aku berkelana Tim Yuri, tidak usah bingung-bingung Juarakanlah Kampung KB Gatera Kencana Pagi-pagi pergi ke jalan cendana Jangan lupa beli baju dan dasi Kampung KB Gatera Kencana Semakin maju dan berprestasi Berencana itu keren Dua anak lebih sehat Dasar Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Haji Sarijang, Wali Kota Samarinda Semangat kerjasama dan kerja keras itulah kunci Sukses yang ditanamkan oleh seluruh unsur pendukung Di Kampung KB Gatera Kencana Kelurahan Dadi Mulia Kecamatan Samarinda Ulu Untuk meraih keberhasilan Dengan adanya kegiatan ini Saya sebagai Wali Kota Samarinda Mengharapkan masyarakat Kota Samarinda Khususnya di Kampung KB Gatera Kencana Kelurahan Dadi Mulia Lebih meningkatkan kepedulian Di bidang PKK KB Dan kesehatan Semoga Kampung KB Gatera Kencana Dapat meraih kemenangan Dan menjadi percontohan Kampung KB Di tingkat nasional Terus semangat Dan berkerja Salam sehat Berencana itu keren Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Milyadi Wakil Gubernur Kalimantan Timur Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Baik pemerintah maupun swasta Untuk mensukseskan Kampung KB Gatera Kencana Keluruhan Dadi Mulia Kecamatan Samerinda Ulu Kota Samerinda Agar menjadi juara Pada Lomba Kampung KB Tengkane Senang Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya